Semang mudah ini? Yang juo rumah Syederalun, pemerintah kota Losmawai akhirnya membekukan salah satu pesantren di wilayahnya menyusul laporan menyimpang di sana Keputusan ini diambil pemerintah setelah menggelar pertemuan bersama masyarakat di sekitar pesantren yang dimaksud Di sisi lain juga dibentuk tim investigasi yang salah satunya akan ikut membuka posko pengaduan dari masyarakat, terutama wali murid Kabah Humas PMK Losmawai, Muslim Yusuf mengakui ada dorongan dari masyarakat agar pesantren AN tak lagi berada di wilayah mereka Sudah membekukan operasional sementara, kegiatan anahlah, baik proses belajar-mengajar dan lainnya Jadi posko pengaduannya sendiri kita bentuk untuk apa tuh? Posko pengaduan tim investigasi ini dibentuk Jadi ada wali murid, ada wali santri, ada santri yang ada yang mau mendaftar baru Ada juga yang sedang melanjutkan pendidikannya di sini Tentu supaya tidak terjadi yang kesimpang siuran Supaya tidak terjadinya miskomunikasi yang mengakibatkan persoalan semakin besar Sebelumnya kepolisian di Losmawai mengamankan dua pria yang tak lain adalah pimpinan dan guru di pesantren AN Mereka diamankan dengan tuduhan melakukan pelecehan seksual terhadap santri laki-lakinya Korban yang dilaporkan merupakan santri dengan usia antara 13 hingga 14 tahun Untuk kasus ini polisi telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap lima korban Mereka umumnya mengaku sudah berulang kali dilecehkan dan sudah berlangsung sejak September 2018 lalu Dari Losmawai, Saiful Bahri, Serambi On TV